Kita balik ke informasi lainnya pemisah DPRD, Kabupaten Ciancur kembali menggelar sidang paripurna di ruangan rapat paripurna. Rapat paripurna tersebut beragendakan penyampaian pendapat umum Bupati Ciancur tentang 8 prakarsa DPRD dan pandangan umum fraksi-fraksi tentang 4 raperda usul eksekutif. Dengan dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ciancur, Susi Lawati, sidang paripurna dengan agenda penyampaian pendapat umum Bupati Ciancur Irfan Rifano Muhtar tentang 8 raperda atas prakarsa DPRD digelar Rabu Siang. Bupati Ciancur menyetujui dan menyempakati 8 raperda atas prakarsa DPRD yang disampaikan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Ciancur selasa kemarin. Kedelapan usulan tersebut diantaranya penyelenggaraan pendidikan, perlindungan ketentraman lingkungan dan fasilitas umum, perlindungan terhadap usaha mikro kecil dan menengah, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, perubahan terhadap perda nomor 5 tahun 2016 tentang pasar rakyat pusat perbelanjaan dan tokoh swalayan, pemeliharaan rutin berkala sarana-prasarana publik, pengelolaan air dan tanah, serta penyelenggaraan kepemudaan. Sementara itu, fraksi-fraksi DPRD juga menyepakati 4 usulan eksekutif tentang raperda selama usulan tersebut memenuhi aspek peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yaitu psikologis, yuridis, dan sosiologis. Menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Susi Lawati, setelah mendapatkan jawaban dari eksekutif maupun legislatif, usulan tersebut akan dibahas di Pansus dan disahkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Cianjur. Ya, untuk rapat paripurna hari ini, yaitu mengenai pendapatan paripurna terhadap pandangan Pransi dan juga pandangan Pransi perda usulan eksekutif. Dan untuk pendapatan Pransi itu sendiri, semua pusulan prakasa DPRD yang 8 buah perda itu ditindaklanjuti nanti di dalam Pansus. Kemudian, pusulan eksekutif juga nanti ditindaklanjuti di dalam Pansus. Selain itu, pihaknya berharap perda ini sebagai implementasi kebijakan eksekutif dan legislatif yang nantinya bisa dilaksanakan OPD terkait dengan sebaik-baiknya agar bermanfaat untuk masyarakat Cianjur yang lebih maju dan agamis.